Intro Ya terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz Nah Kiai biasanya kalau kita melaksanakan sholat setelah membaca Al-Fatihah Kita akan membaca surah begitu ya Kiai Nah ini kan ada surah yang pendek, panjang, yang sedang Nah sebetulnya adakah klasifikasinya surat pendek, sedang, dan panjang ini Kiai? Klasifikasi dari agama secara teks gak ada Tetapi dibangun dari pemahaman orang Jadi kalau bicara surah panjang, pertengahan, dan pendek Itu terjadi ya dari masa Rasulullah SAW Misalnya begini sahabat ketiga sholat malam dengan Rasulullah Itu selalu bercerita bahwa Nabi itu kalau sholat malam itu yang dibaca surah panjang Nah surah panjang itu apa? Ya al-Baqoroh Bisa bayangin tuh terawahnya Nabi dulu Satu rokaat itu al-Baqoroh Itu kalau dipraktekan di masjid kita bubar jemaahnya itu Satu rokaat itu al-Baqoroh bayangin Berapa jam ya Pak? Berapa jam terawahnya? Maka itu adalah surah panjang Nanti surah pendek itu biasanya asosiasi orang terhadap apa yang ada di Jus Amma Jadi kalau sudah ada bacaan di dalam Jus Amma Itu dianggap surah bacaannya itu pendek Makanya Rasulullah itu ketiga surah duhur misalnya Itu baca Amma Yata Sa'alun Kata sahabat surah An-Naba ini pendek Kenapa? Karena perbiasa melihat Rasulullah baca al-Baqoroh Tapi kalau buat kita Amma Yata Sa'alun itu panjang Karena kita biasa baca inna atau inna dengan kulhuwawlahu ahad Jadi sebetulnya istilah panjang dan pendek itu kan pada kepantasan Sahabat melihat al-Baqoroh 280 sekian panjang Oh nanti ada yasin misalnya Ini surah pertengahan Nggak panjang, nggak pendek Nah kalau yang pendek itu apa? Ya kulhuwawlahu ahad misalnya Bagian-bagian yang ada di dalam Jus Amma Nah yang seperti ini sebetulnya itu relatif kan Relatif dengan kondisi kita Kalau misalnya gini Mbak Eva Saya ini pengangguran punya waktu yang cukup Ya kalau sholat ya baca yang agak panjang lah Tapi kalau saya misalnya nih Petugas yang punya kewajiban Mau jaga lalu lintas Mau bawa kereta api misalnya Ketika saya sholat membaca surah misalnya Ad-Duhal, Alam Nasroh Itu sudah dianggap cukup soleh lah untuk sekarang ini Karena boleh jadi kehidupan sosial kita yang berbeda Jadi kalau ada kiai Sholat duhur di rumah Ya dengan santrinya memang waktunya sholat Ya nggak ada salahnya misalnya Baca surah yang agak pertengahan Tapi kalau supir bis Ya jangan lama-lama sholatnya Penumpangnya kasihan Nunggu nanti ya Dokter misalnya Nah yang seperti itu Ukurannya bukan lagi panjang, pendek dan sedang Tapi ukurannya adalah ketulusan kepada Allah Artinya di zaman Rasulullah itu memang tidak ada tuntunan Tidak ada tuntunan Hanya sahabat melihat kebiasaan Nabi Kalau sholat subuh itu lebih panjang daripada sholat duhur Misalnya sholat maghrib itu lebih singkat daripada sholat isa Itu yang menjadi ukuran di kemudian hari Orang mendefinisikan mana yang panjang, mana yang pendek dan mana yang pertengahan Baik kita lanjutkan sekarang Kiai dengan soal hubungan antara manusia dengan hewan Nah apakah kemudian memancing hewan itu sama saja dengan menyiksa hewan Apakah ada hukumnya sebetulnya Kiai Jadi tentu terkait dengan pemahaman kita terhadap apa yang ada di alam semesta ini Allah berfirman Allah itu saharolakum Menyiapkan untuk manusia apa yang ada di mana ini di muka bumi Jangan sampai nanti kita punya persepsi ya misalnya Mau bangun terowongan kereta kemudian kita wah melukai gunung Memukul batu, gak begitu Saya kemudian hari raya idrat ha itu diperintahkan oleh Allah Untuk iraqatuddimah menumpahkan darahnya binatang Maka saya menyembelih binatang itu bukan menyiksa binatang Tetapi nanti agama membuat tuntunan Kata Rasulullah Allah itu memerintahkan saya sebagai manusia Itu untuk ikhsan berbuat baik dimanapun kapanpun dan kepada siapapun Termasuk kepada binatang Apa kata Nabi? Kamu itu makan daging halal Tapi binatangnya disembelih Menyembelih itu menyakiti sebetulnya Tetapi ada tuntunannya kata Nabi Misalnya Cara motong yang bermartabat Gimana? Pisaunya tajam Sekali dipotong binatang itu selesai Meninggal Kemudian kata Rasulullah Kalau yang satu dipotong Yang satu jangan melihat Darah bekas potongan yang satu Bersihkan dulu Hilangkan warnanya Hilangkan baunya Kata orang sekarang Hilangkan aura pembunuhannya Nanti dia yang satu masuk Dia tidak merasa melihat darah Nah itu bagian dari tuntunan agama Sama dengan mancing Kalau kemudian mancing begitu ada Ditarik, dicopot dan mati Gak apa-apa Yang gak boleh itu Ikan sudah kena pancingan Kemudian dimainin kayak jet ski Diputar-putar Dimainkan Ditarik, dimasukkan lagi Itu berdosa loh Karena itu menyiksa binatang Tapi begitu binatang nyangkut di kail pancingnya Dia angkat begini Kemudian dia copot Dia letakkan Mati dan dimakan Itu memang Allah ciptakan Binatang laut untuk kita makan Oke jadi adab untuk membunuh Atau membunuh hewan itu ada Ada aturannya Ada aturannya ya Iya Oke nah sebelum menutup episode kali ini Terakhir pertanyaan saya Ada yang menyebut Ada amalan-amalan yang membuat Allah tersenyum Iya Nah ini apa maknanya Kita ingin membuat Allah tersenyum Menurut mayoritas ahlu sunnah wal jamaah Sifat-sifat seperti itu Tertawa, tersenyum Itu jangan dibayangkan Allah itu ketawa kayak saya ketawa Tetapi lebih kepada makna ridho Allah itu ridho Artinya apa? Kalau sampai orang itu tertawa Kan happy banget Saya kalau gak sampai happy banget Kan gak sampai senyum-senyum Bahkan gitu kan Tegang bawaannya Nah disini apa amalan yang membuat Allah itu ridho? Ya semua amalan yang mendekatkan kita kepada keridoan Allah Walaupun nanti ada beberapa amalan Yang membuat Allah itu dalam bahasa metaforanya Itu tersenyum Artinya ridho banget Sampai segitunya kamu cari ridho saya Apa misalnya? Ada sahabat nabi ini Yang kata Rasulullah keluar hadis itu Allah itu tertawa dan tersenyum Melihat perilaku sahabat nabi ini Jadi dia kedatangan tamu Karena menghormati tamu itu bagian dari ajaran agama Dia bilang sama istrinya Siapin makanan untuk tamu kita Kita gak punya makanan Cuman tinggal satu nih buat anak kita belum makan nih Tapi kata anaknya gak apa-apa pak Saya gak usah makan Saya ridho saya puasa malam aja lah katanya Yang penting tamu kita makan Kata istrinya Lalu gimana caranya? Menghidangkan makan yang cuman cukup untuk satu orang Kan tuan rumahnya harus nemenin di meja makan Akhirnya itu sahabat nabi punya akal Dimatikan listriknya Gitu loh Diisi Jangan bayangin listrik mati kayak sekarang Masih ada cahaya dari rumah lain yang punya genset Ini kalau sudah dimatikan dulu ya Gelap gelita ya? Gelap gelita ya? Maka dia makan Dia kasih piring dua Seakan-akan makan itu cukup untuk berdua Dia pura-pura mengambil makanan Mengunyah macem-macem Sehingga tamunya itu punya persepsi Wah mereka makan berdua Padahal yang makan itu cuma Satu tamunya Itu kata Allah Itu namanya ingin meraih ridho saya sampai segitunya Karena dia tahu bagian dari sempurnanya iman itu menghormati tamu Kalaupun dia tahu dia tidak cukup untuk menghormati tamunya Tapi dia punya cara yang luar biasa Dimatikan lampunya Tamunya itu gak tahu kalau mie ayamnya cuma satu Tapi dia kasih mangkuk kosong Ada sumpitnya juga Ada garpunya diaduk-aduk Seolah-olah dia ngaduk mie Padahal ngaduk piring kosong itu Temennya satu makan dengan nyaman karena merasa Tuhan rumahnya juga Itu pekerjaan yang mendatangkan ridho Allah subhanahu Wata'ala subhanallah Semoga kita termasuk begitu ya dalam golongan yang mendapatkan ridho Allah ya Baiklah terima kasih Kiai Atas semua ilmunya yang disampaikan hari ini Dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan Semoga Tosya kali ini bisa menambah hassanah ilmu agama kita Menjadikannya bermanfaat Dan tentunya yang paling utama Menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla Saya Fahyul Nizar dan Kaya Haji Muhammad Faiz pamit Terima kasih atas perhatian Anda Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda